Hama bagi peternak lebah madu ini hamanya ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya jalan-jalan ya melihat-lihat di tempat budidaya lebah saya lah saya terkejut saat saya melihat kotak saya ini ya itu ternyata kotak saya itu saya lihat tidak ada lebah yang mondar-mandir keluar masuk di pintu masuknya ternyata apa ternyata dia sudah kabur apa penyebabnya kita simak video ini sampai selesai oke jangan lupa untuk rekan-rekan semua di komen, di subscribe, di like dibagikan kepada teman-temannya agar kita bisa berbagi informasi seputar dunia berlebahan oke kita langsung saja ke video pembahasannya halo semuanya teman-temanku sahabat pecinta madu dan saya ingin memberitahukan kepada rekan-rekan semua ya di channel ini tidak ada yang saya tutup-tutupi saya perlihatkan susahnya memelihara lebah madu api cerana dan senangnya memelihara lebah madu api cerana oke hari ini saya coba jalan-jalan di tempat budidaya lebah saya namun ada satu hal yang mengujudkan saya yaitu kotak saya ini ditinggal pergi ini sebabnya apa simak video ini sampai selesai ya agar tidak gagal paham agar bisa menjadi pelajaran ya buat kita semua ini kotaknya sudah saya buka dan ini adalah sarang yang sudah ditinggal oleh penghuninya yaitu lebah ya ini beberapa hari yang lalu saya sudah share videonya waktu itu saya mau memecah koloni kotak ini ya ini kebetulan kotaknya sudah saya ganti kardus ya ini sebabnya apa lebah saya ini kabur saya kasih tahu ya waktu dulu itu kotaknya ini sebelum kardus ini kotak triplek nah kotak triplek itu ada sarang salah satu sarang yang disini itu tidak terlalu kuat ya sudah maksudnya ada sarang muda yang saya tali seperti ini lalu di kerumuni oleh lebah lalu jatuh nah ini ya ini itu lalu saya bersihkan saya ganti ya nah ternyata masih ada sisiran kemungkinan besar itu ada predator yang masuk di dalam sisiran atau ya ada predator masuk ke sisiran ini salah satu kemungkinan besar ya ini padahal kotak kardus ini baru bersih nah ini saya perlihatkan ya nah ini ditinggal pergi penghuninya nah ini ini itu sebenarnya lebah saya itu sudah mapan ya berhubung ada dia tidak nyaman sebabnya itu banyak ya ada ya salah satunya yang membuat lebah kabur itu salah satunya adalah ini lihat ini di dalam sisiran itu sebenarnya masih ada telur-telur umur satu hari ya ini terlihat ya nah ini 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 di jempolan saya ini ini adalah telur umur satu hari nah ini terlihat ya nah mengapa kok ada telur mudanya masih produktif ratu ya mengapa kok ditinggal pergi karena ada predator ini predatornya ya ini ini terlihat ya ulat ini di jempolan saya ini ini ulatnya ini ini loh ya di dalam ini coba saya dekatkan lah itu itu dia akan memakan isi dari sarang-sarang ini mau makan anak mau makan tepung sari ya ini banyak ini ini pelajaran buat kita semua ya yang pemula yang senior juga paham ini harus dikontrol ini waspadai apa namanya ini taruh taruh bau aja waspadailah sarang jatuh itu perlu diwaspadai ini agar fokus enak ya ngelihatnya ya ini ada telur-telur muda telur umur satu hari loh ini padahal ini terlihat ya umur umur telur itu terlihat ini 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 banyak ya masih ya ini ini banyak ini disini nah ini 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 masih banyak ya umur satu hari telurnya nah ini adalah ulat kita hancurkan aja nah ini banyak sekali telur umur satu hari sebenarnya lebat saya itu sudah tenang disini berhubung ada predator ya pasti kabur ini dibersihkan saja ya sarang-sarang ini ya ini saya kasih lihat ini ulernya ulatnya ya predator yang bikin lebat kabur ini ini ya ini ya nah untuk rekan-rekan nah ini ulernya nah ini tuh kan waspadai ya sahabat teman-teman ini dihancurkan saja sarangnya gak apa-apa hancurkan saja sarangnya ini masih ada lebah yang kesana kemari lah ini nah ini masuk masuk ya hancurkan saja biarkan sini saja kita cek lagi lah ini ini predatornya dan ini telur mudanya ini banyak loh bos telur mudanya loh ini telur muda semua ini banyak sekali ya ini 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 pelajaran buat kita semua buat rekan-rekan pemula yang senior pasti sudah paham ya nah kita hancurkan saja waspada ini ya nah ini nah predator predator yang membuat apis cerana saya kabur ya ini dimusnahkan saja sarangnya gak apa-apa misalnya ini hama ya hama bagi peternak lebah madu ini hamanya ya terlihat ya oke kita hancurkan saja semuanya nah ini juga masih ada polen bos ini juga ada polen rekan-rekan ini polen ini ini sayang sekali ya ini koloninya super udah ini polen ini semuanya polen ini polen ya terlihat polen terlihat polen terlihat terlihat jadi untuk rekan-rekan semua kesimpulannya lebah itu harus sering-sering dikontrol ya memastikan agar ini sisirannya itu tertata dengan baik dan rapih waspada jika misalkan habis bolang mendapatkan apa namanya sarang ini masih muda itu waspada ya kalau untuk sisiran muda itu rawan jatuh itu perhatikan itu ya kawanku semuanya hati-hati sekali nanti kalau sisiran jatuh tempatnya seperti ini tepatnya seperti punya saya ini nah ini 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 harus kita sterilkan dulu ya lalu setelah itu saya kembalikan lagi ke sini ke tempat semula ini agar nanti jika ada lebah saya salah satunya yang pecah koloni yang gak yang gak tertangani oleh saya itu biar bisa masuk sini lagi itu soalnya ini sudah bau feromon pernah ditempati lebah itu kemungkinan besar ini ada lebah-lebah yang menyusuri sarang ini ini gak tahu ini lebah yang mana ini ini kita bersihkan dulu ya sahabatku oke jangan lupa untuk di like di subscribe dan di komen ini ada drone gak tahu ini mencari apa dia oke salam satu hobi salam sukses selalu untuk kalian semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati